Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Qasim NIM 141811133034 Kali ini saya akan menjelaskan tentang cacing kestoda atau cacing pita Apa itu kestoda? Kata kestoda berasal dari bahasa Yunani Kestos yaitu berarti ikat pinggang Cacing ini merupakan cacing endoprasid Bentuk tubuhnya seperti pita Tubuhnya pipi dorsal ventral dan bersegmen Tubuhnya terdiri atas soolek yang dihilangkapi dengan prostelum dan kait-kait yang berfungsi untuk menimpel pada dinding musus dan seter sebagai alat pengisap Neck di bagian leher dan strobila yang terdiri atas proklatid yang masing-masing mempunyai alat kelamin jantan dan pedina Contoh dari spesies cestoda Yang pertama yaitu dipilobotrium latum dan yang kedua dipilobotrium squally Untuk morfologi dari dipilobotrium latum Panjang cacing dewasa 2-10 meter atau lebih Tubuhnya terdiri atas 3000 segmen Warna tubuhnya keabu-abuan dan di tengahnya berwarna gelap karena uterus dan telur Bentuk skolek memanjang berukuran 2-3 mikro dan terdapat botrydia di bagian dorsal dan ventral di bagian posterior berbentuk persegi panjang Selanjutnya siklus hidup dari dipilobotrium latum Telur dikeluarkan oleh inang definitif bersama fesis dan berkembang menjadi coracidium Kemudian mencari inang pertama berupa copepot Di dalam tubuh copepot berkembang menjadi plerosorsoid Jika inang pertama termakan oleh ikan akan berkembang menjadi plerosorsoid Kemudian apabila inang definitif terinfeksi karena memakan ikan mentah yang terinfeksi plerosorsoid akan berkembang menjadi cacing dewasa Selanjutnya predileksi dan inang Predileksi pada cacing di pilobotrium latum cacing ini menginvestasi dinding khusus dengan menempelkan kait-kaitnya Sedangkan untuk inangnya inang antara pertama yaitu cepepot inang antara kedua ikan seperti ikan salmon Sedangkan untuk inang definitifnya yaitu manusia yang memakan ikan yang masih mentah Spesies yang kedua dari cacing cestoda yaitu pilobotrium squali Morfologi dari cacing ini ukuran panjang tubuhnya tidak lebih dari 10 cm dan terdiri atas beberapa pokotit bagian anterior tubuh terdapat tempat buah pilidia pada skoleknya yang dilengkapi oleh kait bentuk skolek seperti daun telinga vagina terletak di bagian dorsal di uterus piteleria terbesar di bagian tepi proklotip dan ovarium berlobi dua lobus Ada pun siklus hidup dari pilobotrium squali Siklus hidup dari cacing ini telur yang dikeluarkan melalui fesis kemudian menjadi suara sidium Setelah itu dimakan oleh inang antara pertama yaitu anggota cepepot di dalam tubuh inang antara pertama tumbuh menjadi presercoid dan dimakan oleh inang antara kedua yaitu ikan di dalam tubuh ikan berkembang menjadi larva plo resercoid abailah ikan dimakan oleh inang definitif seperti hiu kemudian tumbuh menjadi cacing dewasa Selanjutnya predileksi dan inang dari pilobotrium squali Predileksi cacing ini menginvestasi pada bagian mukosa usus sedangkan untuk inangnya inang antara pertama berupa cepepot inang antara kedua berupa ikan-ikan kecil seperti ikan salmon sedangkan untuk inang definitif yaitu seperti hiu yang mengakan ikan salmon kemudian akan berkembang menjadi cacing dewasa di dalam tubuh inang definitif Sekian dari saya kurang lebihnya saya mau maaf selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati